hai 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 guys Assalamualaikum ketemu lagi dengan aku wajibus berarti di channel YouTube aku Puspita graf Oh hari ini kita akan membuat pola bunga anggrek ya jadi seperti yang waktu itu kita bikin di bunga clematif tentang teorinya adalah bahwa membuat pola itu harus kita tentukan titik tengahnya dulu misalnya kertas kita ambil titik tengahnya misalnya kira-kira di sini nah kemudian kita bisa mengambil ancar-ancar gimana bunga itu nantinya akan ini ya dan menghadap kemana gitu misalnya bunganya nanti ada di sini kita pikirnya sirkawalnya gitu ya kemudian disini Hai walaupun nggak tepat tapi kira-kira kan ada di sini gitu ya Nah kalau buat bunga anggrek itu kita harus bikin ininya dulu kayak seperti ini terus ini kemudian kita tarik seperti ini nah kemudian ini kesihanya kira-kira seperti itu Hai banyak sih bentuk-bentuk bunga anggrek cuman ini adalah salah satunya aja satu model gitu ya Hai nanti ini kemudian ininya bisnis anggrek ada kayak nah ini jadi satu misalnya kurang yang panjang kita inginkan ini jadi dia menghadap ke sini ke sini ya menghadapnya udah satu lagi misalnya kita mau kesini mau menghadap yang kesini jadi ininya buletannya itu harus kesini disini mudah kan guys saya mengajari cara yang mudah saja supaya ini enggak kesulitan untuk diterapkan dia ini kita udah ada dua ya dua bunga kemudian kita tarik ininya eh batangnya di daun-daunan gitu atau mungkin ada-ada apa untung bunganya yang masih belum ini ya masih belum mekar gitu nah seperti ini kita udah jadi bunga anggrek tinggal kita berikan spidol ya kita tebali supaya lebih jelas hai 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 nah sekarang kita tinggal menebalkan gambarnya ya guys dengan spidol Hai seperti ini Hai jadi kita tebali itu supaya nanti waktu kita menjiplak di kain itu jelas gitu gambarnya ini 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 datang ini guys nah jadi kembali jadi kelihatan Hai sangat jelas gitu ya ini putih-putihnya kadang ada yang bunga yang belum belum Mekar gitu ya ini kita tinggal bikin daunnya ini mau di agak dipanjangin nggak apa-apa kemudian tambahin daunnya nah setiap ini nanti tinggal melukisnya di tutorial tutorial yang berikutnya kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati